Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vrian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola era peta terbaru lagi. Tetapi sebelum ke videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan foto terbaru lainnya. Berita pertama itu, Mbappe Tamaribu dan PSG, meski gagal pindah. Keinginan kila Mbappe yang terkengkar musim panas lalu tadi kabulkan Paris Saint-Germain. Meski harus bertahan di PSG, Mbappe bakal tetap profesional. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Mbappe mengungkapkan bahwa ia meninggalkan PSG pada buksa transfer musim panas lalu. Penyerang berusia 22 tahun itu merasa karirnya di Ligue 1 sudah cukup. Mbappe menyebut Real Madrid jadi tujuannya, andai benar meninggalkan PSG pada musim panas lalu. Saya agak kecewa saat itu, ketika Anda ingin pergi, Anda tidak senang kalau bertahan. Tapi saya move on dengan cepat, sayangnya saya cedera bersama timnas. Punya waktu untuk menangis sementara saya tidak bertanding. Lalu saya kembali mencetak gol dan tampil bagus lagi. Meski keinginannya untuk menunjukkan pada Prince tak dikabulkan PSG, kira-kira Mbappe tak pernah punya niat untuk berselisih. Berita selainnya yaitu, kesepakatan tercapai, Juventus segera perpanjang kontrak Polo Dybala. Kabar baik datang dari Juventus. Mont rumor yang beredar, manjemen kop berhasil mencapai kesepakatan dengan Polo Dybala terkait kontrak baru. Kontrak baru Dybala ini sempat menjadi polemik beberapa waktu yang lalu. Pasalnya, sang pemain menutup bayaran sulit buat dipenuhi oleh Juventus, dikarenakan krisis pandemi COVID-19. Belakangan muncul tanda-tanda positif, bahwa Juventus dan Dybala bakal mencapai kesepakatan. Akan menantangkan kontrak yang mengikatnya di Juventus hingga tahun 2025. Selain itu, ia bisa menantangkan barang senilai 10 juta euro per tahun berkat kontrak barunya tersebut. Berita selainnya yaitu, Arsenal buka peluang datangkan penyerang Torrinho. Potensi Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan striker Torrinho di Rebelotti cukup terbuka. Pasalnya, sang pemain dikabarkan kemungkinannya kecil untuk menaikkan kontrak baru. Pemain Italia itu telah bermain untuk Torrinho selama 6 tahun. Tercatat setiap bergabung pada 2015, dirinya telah berhasil mengemas 106 gol dan 231 penampilan di semua kompetisi. Namun, masa kerjaan dari Rebelotti dan Capturin itu akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Sementara diberitakan kelasnya Mersato, kedua kubu lebih memilih diam, sehubungan soal pembaruan kontraknya. Laporan itu menjelaskan, dengan situasi itu membuat Arsenal, bakal mencoba untuk bawanya di brusa transfer musim panas tahun depan. Menarik ditunggu, apakah Arsenal bisa memboyongnya atau tidak di musim panas tahun depan. Mengingat, ia juga diminati oleh tim-tim papan atas, Eropa lainnya. Berita selainnya itu, Tersingkir di Manchester United, Everton siap tampung dengan Ivan Debiq. Keinginan bintang terbang MD dan Ivan Debiq, untung hanggang dari Trevor, disambut gembira oleh level 3 Inggris, yaitu Everton. Pakal transfer obrezi Romano menyebutkan, jika Everton siap menampung Van Debiq di brusa transfer musim dingin bulan Januari mendatang. Van Debiq telah berada di puncak kekesalannya. Ia tak lagi bisa bersabar untuk terus menerus duduk di bangku cadangan. Everton, yang sudah tertarik sejak brusa transfer musim panas kemarin, kembali menyatakan siap menampung jasa Van Debiq di brusa transfer mendatang. Belum diketahui skema transfer apa yang direcanakan oleh Everton. Akan tetapi, melihat nominan selangi dengan keluarkan OEMU, kalau menembus Van Debiq dari Ajax, Everton nampaknya akan mendatangkan dirinya melalui skema transfer pinjaman. Berita selanjutnya itu, dibuang tottengah Maospur, Sergei Aurier temukan klub baru. Villarreal mengurangkan siket di tangan Sergei Aurier, sejarah cuma-cuma untuk musim ini. Dengan sang pemain yang memiliki opsi perpanjangan, kontrak selama dua tahun lainnya. Aurier pun berlaini dengan Unai Emery, sosok yang pernah matinya, di PSG pada gelaran 2016. Sebagaimana yang bersangkutan, ingin mendukung karirnya di La Liga. Pemain berusia 28 tahun itu belum pernah bermain di musim ini. Karena tidak memiliki klub sejak dilepas, Totten Maospur pada akhir berusia transfer musim panas kemarin. Selama 4 tahunnya di London Petara, Aurier tampil sebanyak 77 kali di Liga Inggris, dengan catatan 5 gol dan 12 asis. Berita selanjutnya itu, dikaitkan ke Marseille, Alexis Sanchez, istirahatkan hengkang dari Inter Milan. Penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez, curhat terselubung di media sosial, yang diakini terkait dengan masa depannya bersama Nerazzurri. Alexis, bukan favorit pelatihannya dari Simone Zangi. Pemain berusia 30 tahun itu baru diturunkan 3 kali di Serie A, dari bangku cadangan, dan hanya dengan total 52 menit. Terkini, Alexis tidak dimainkan saat Inter mengalahkan Sassolo 21. Musim lalu, Sanchez terhitung, menjadi salah satu bagian penting di squad Inter Milan, arahan Antonio Conte, saat meraih skudeto pertama klub, sejak 2010. Sejumlah klub dihubungkan dengan Alexis Sanchez. Salah duanya adalah, Marseille dan klub lamanya, yaitu Udinese. Berita selanjutnya itu, balik ke Premier League, Claudio Ranieri resmi tangani Watford. Siap bikin kejutan lagi? Watford memberitakan bahwa mereka telah resmi menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih baru menggantikan Sigson Munos yang sebelumnya dipecah. Lewat lamar resmi mereka, Watford menyatakan bahwa Ranieri mendapat kotor sebaik pelatih kepala dan durasi 2 tahun, alias sehingga musim panas 2023 mendatang. Di Watford, Ranieri akan ditemani oleh 3 rekan-nya sejak lama, yakni 2 asisten yaitu Polo Benetti dan Carlo Cornaccia, serta pelatih fisik Carlo Spignoli. Ranieri sedang ditunggu jenberat pada laga debutnya menangani Watford, yakni as berhadapan yang tim papan atas, yaitu Liverpool, pada Sabtu 16 Oktober mendatang. Berstatus tim promosi, Watford mengawali petualan mereka di primalik musim ini dengan cukup memprihatinkan. Dan kini duduk pingkat ke-15 dengan 7 poin. Berita selanjutnya yaitu, saingnya Arsenal, Inter Milan, juga incal André Onana. Keinginan Arsenal yang bisa mendapatkan tata tangan André Onana musim depan tapahnya tidak akan berjalan mudah. Sebab, Arsenal bersaing dengan Inter Milan yang dikabarkan, juga meminati André Onana. Seperti dikutip dari Tintop, Onana memang sudah hampir pastikan meninggalkan Ajax pada akhir musim nanti. Ajax yang merusaklah sudah bisa memberikan sang pemain kontrak baru. Namun, Onana menolaknya. Sifah Ajax, Marko Fomas juga mengakui jika pihak Ajax sebenarnya sudah mencoba berapa kali untuk kepanjang kontrak sang pemain. Akan tapi selalu saja tidak berhasil. Jika Arsenal bakal menunggu dengan musim panas depan, Inter kabarnya bersedia untuk membayar transport pada Ajax agar bisa mendapatkan kipot berusia 25 tahun itu pada Januari. Onana dipilih sebaik penerus Samir Han dan Ovik yang memang kini sudah berusia 37 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!